Intro Selamat petang salam sejahtera isu harangat petang ini MP kemukakan dalil mengapa PKP tiap perpuluhan kosong adalah PKP olok-olok Berita sepenuhnya Ahli Parlimen Bukit Mertajam Stephen Sim Chee Kyung hari ini Mengemukakan tiga dalil bagi membuktikan dakwaannya bahwa Perintah Kawalan Pergerakan PKP Yang diumumkan oleh Perdana Menteri Muhyiddin Yassin adalah PKP olok-olok Sebab pertama tidak dikenakan secara setara ke alas semua berdasarkan fakta dan data Terutama sektor yang mewujudkan banyak kluster katanya dalam satu kenyataan hari ini Beberapa pusat membeli belah merungut kerana disebalik hanya menyumbang kurang dari 5% kluster COVID-19 Berbanding kilang yang membentuk 48% kluster yang mereka diarahkan tutup Menteri Pertahanan Ismail Sabrayakob berkata sehingga Mei lalu kerajaan sudah menutup sehingga 70 kilang Kedua, SOP prosedur operasi standar tidak dikenakan secara adil dengan sesetengah VIP Seperti Menteri, Timbalan Menteri dan Orang Kenamaan diberi kelonggaran Ataupun tidak dihukum setimpa rakyat biasa bila berlaku pelanggaran SOP PKP dilaksanakan tanpa memberkasakan 3T, Testing, Trashing, Treatment Contohnya, negeri seperti Perlis yang tidak mencatatkan seberang kes baharu jangkitan juga dikenakan PKP kata SIM Ismail Sabri pada sidang akbarnya pada 11 Mei Juga mewaklumkan bahwa polis perlu mengeluarkan kompaun serta merta terhadap mana-mana individu termasuk orang kenamaan Seperti selebriti dan ahli politik yang didapati melanggar SOP perintah kawalan pergerakan Katanya, langkah itu bagi mengelakkan salah faham dalam kalangan rakyat Yang kerajaan seolah-olah memberi layanan istimewa kepada golongan berkenan Muhyiddin pada Isnin 10 Mei lalu mengumumkan PKP kini diperluas ke seluruh negara Dan berkuat kuasa 12 Mei hingga 7 Jun 2021 Namun, semua sektor ekonomi masih dibenarkan beroperasi dalam tempoh PKP Antara syarat PKP 3.0 itu adalah penjualan makanan Hanya dibenarkan secara pandu lalu dan bungkus sahaja Manakala makanan di restoran adalah tidak dibenarkan sama sekali Manakala makan di restoran adalah tidak dibenarkan sama sekali Hanya tiga individu dibenarkan berada dalam satu kendaraan Termasuk pemandu bagi kendaraan persendirian, teksi, dan e-hailing Majikan juga diwajibkan melaksanakan dasar bekerja dari rumah Dengan kehadiran tidak lebih 30% kaki tangan pengurusan pada setiap masa Semasa sambutan Aidilfitri, ziarah rumah ke rumah dan ziarah kubur adalah tidak dibenarkan Solat Sunat Aidilfitri pula tertakluk kepada kapasiti masjid dan surau Tidak melebihi 50 orang bagi masjid dan surau yang boleh memuatkan lebih 1000 jemaah Dan 20 orang bagi masjid dan surau yang boleh memuatkan kurang daripada 1000 jemaah Had bilangan jemaah yang sama terpakai bagi solat fardu lima waktu dan solat jumat Selain itu, operasi rumah ibadah bukan Islam juga akan diperkatakan Mengulas lanjut, Sim berkata Kerajaan Perikatan Nasional juga perlu berhenti bermain dengan kehidupan rakyat Setelah terbukti mereka gagal membendung pandemik COVID-19 Ini dapat disaksikan dengan jumlah kes positif harian Semakin meningkat dan mencecah 4855 orang selalam Manakala jumlah kematian mencatat angka harian tertinggi pada 12 Mei lalu Dengan 39 kematian Katanya, walaupun rakyat bersedia untuk berkorban demi meratakan lengkung jangkitan Seperti semasa PKP 1.0 Namun PKP olok-olok selepas itu dilihat sebagai Menyukarkan kehidupan rakyat terbanyak dari aspek sosial, ekonomi, dan kesehatan mental Asik-asik rakyat terbanyak disaran berkorban Sedangkan strategi PKP kerajaan tidak membuahkan hasil yang dikehendaki Katanya sambil menambah, kerajaan sepatutnya menggandakan usaha untuk mempercepatkan proses vaksinasi PKP olok-olok sudah gagal Jangan gagalkan program imunisasi COVID-19 kebangsaan pula Pada peringkat ini, kerajaan harus menggandakan usaha bagi mempercepatkan PICK Untuk mencapai matlamat vaksinasi sehingga 80% penduduk Malaysia menjelang hujung tahun ini Katanya sambil mempersoalkan, sasaran yang ditetapkan mampu dicepai Ini sesulan katanya, kerajaan sendiri mengakui bahwa antara faktor kadar vaksinasi yang perlahan ialah Kekurangan bekalan vaksin yang akan hanya bertambah pada bulan Jun nanti Apakah jaminan bekalan vaksin akan diterima pada bulan Jun dan jika kita berjaya menerima bekalan tersebut Adakah proses sedia ada mampu meningkatkan kadar vaksinasi harian untuk mencapai 9.4 juta penduduk menjelang Ogos nanti? Soalnya Justru dia berkata, kerajaan perlu melakukan apa sahaja Termasuk membelanjakan uang Untuk meningkatkan bekalan vaksin secepat mungkin dan meningkatkan kadar vaksinasi harian Bagi mencapai 80% penduduk negara ini pada hujung tahun seperti yang disasarkan Kita tidak punya pilihan lain Kerajaan patut berhenti bermain dengan kehidupan rakyat dengan strategi PKP olok-olok Lebih baik kita menaruh segala usaha untuk mempercepatkan proses vaksinisasi katanya lagi Berita dipetik dari Berita Malaysia Kini Sekian isu hangat petang ini Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi Bye-bye Jangan lupa tekan butang